Guys, kali ini aku ada di stasiun LRT Jakarta. Posisinya ada di stasiun Peledrom. Di belakang sini adalah Jakarta International Peledrom. Nah, buat teman-teman yang mau jalan-jalan naik LRT itu bisa banget ke sini ya. Bisa naik LRT mulai dari Peledrom. Tujuannya sampai ujungnya adalah stasiun Pegang Saan 2. Dan di sini dia akan ada berhenti di 6 titik ya. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Jakarta, ya meskipun hanya pendek, jaraknya 5,8. Teman-teman bisa pakai itu untuk jalan-jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur ya. Dari Kelapa Gading sampai ke Rawamangun. Jadi ini juga cukup sangat memudahkan buat teman-teman yang mau ke Rawamangun. Dan nggak usah perlu macet-macetan lewat dari bawah ya. Kalau kita naik LRT kan kita langsung naik di atas, nggak ada macetan. Dan buat teman-teman tuh bagus banget dan sangat membantu. Aku mau ngasih tahu, biayanya tuh cuma 5.000 rupiah aja. Kita tuh nggak usah perlu macet-macetan. Dan untuk akses naik ke sini juga nggak harus tangga juga sih. Kita bisa naik lift, ada juga, dan ada juga tangga jalan. Jadi buat teman-teman yang mau ke LRT Jalan-Jalan Jakarta, hanya dengan 5.000 rupiah kita tuh bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh LRT. Dari pemerintah DKI Jakarta ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini untuk jalan-jalan, yuk, naik aja. Biayanya hanya 5.000 rupiah. Fasilitasnya enak banget, bersih. Semuanya ada dari toilet, ruang anak, toilet lansia, atau toilet buat anak disabilitas. Dan semuanya tuh mendukung. Ini tuh udah kualitasnya menurutku. Udah kualitas di atas rata-rata dari stasiun yang ada ya. Dan keren banget. Yuk, jalan-jalan kita naik LRT Jakarta yang rutanya dari Rawamangun sampai Kelapa Gading. Teman-teman, disini tuh fasilitasnya enak ya. Buat kalian yang pulang kerja, naik LRT. Disini tersedia ke tempat buat kita mau makan. Ada juga jajanan, ada jualan kopi, ada snack. Bahkan ada jualan juga yang minuman otomatis ya, pakai mesin otomatis. Wah, benar-benar enak banget ya. Untuk jalan LRT pulang kerja di naik LRT nih ya. Fasilitasnya benar-benar lengkap. Benar-benar kagum nih sama pembangunan LRT. Semoga nih ya, pembangunan LRT yang dari velodrome sampai Manggarai itu cepat selesai juga ya. Supaya banyak orang juga kebantu. Karena kan di Manggarai itu ada stasiun Manggarai. Dan juga buat teman-teman yang mau jalurnya pendek juga itu sangat membantu. Mungkin sekarang LRT di Jakarta ini yang ruta dari velodrome sampai di Pegang San Bua masih sepi. Karena jalurnya pendek, cuma 5.8. Tapi nanti kalau sudah sampai di Manggarai, aku yakin banget sih itu bakal hape banget. Karena banyak orang juga kan yang dari luar Jakarta naik kereta di Manggarai. Jadi semoga pemerintah cepat membangunnya dan kita Jakarta makin bisa mengurangi kemacetan yang ada ya. Sepi banget ya. Kosong. Kayaknya kalau sudah selesai dari jam pulang kerja itu dan sekarang sudah setengah 8. Kayaknya sudah mulai sepi. Tapi kalau pada saat jam pulang kerja ya, jam 6 sampai jam 7 itu rame banget sih. Tapi kayaknya kalau tujuannya ke Pegang San Bua itu agak sepi. Tadi Kelapa Gading itu rame banget. Dan buat yang ke velodrome juga rame. Cuman Pegang San Bua agak sedikit sih. Teman-teman, akhirnya selesai sudah perjalanannya. Kita di jalan-jalan naik LRT mulai dari stasiun Pegang San Bua sampai Velodrome, Rawak-Mangun. Nah ini aku lagi jalan menuju ke parkiran motor ya. Di sini parkirannya gratis. Jadi buat teman-teman yang bawa kendaraan, yang misalnya kerja dari Kelapa Gading-Kirawak-Mangun, itu gratis parkirannya. Sekian jalan-jalan di LRT Jakarta. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau jalan-jalan dari LRT Jakarta. Yang bertanya dari Velodrome sampai Pegang San Bua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih.